Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sandonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam per-obrolan ini Karena per-obrolan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak? Piyai, sampai kok mau melah sih? Piyai, ceritanya Ini maksudnya Kalau saya kan eks Hongkong tahun 2000 Berapa tahun 2000? 2006 sampai 2009 Terus kesana lagi kan Di rumah, standby di rumah diketak Berapa tahun? Balik lagi terakhir saya ke Hongkong 2014 Terus sekarang kan kau mintanya saya kan mau balik lagi ke Hongkong Masalahnya paspor lama itu dibawa sama suami saya Bisa enggak proses baru Bisa enggak? Harusnya bisa Tapi masih berlaku enggak paspor itu? Oh sudah Mungkin 24 Wah, sinyalmu mbak Dikepruin mbak Halo? Oh, enggak jelas ya Ya Saya keluar Gimana Terus sambil ngomong Halo? Ya, siap Itu 2014 Ayah terakhir di Hongkong Terus matinya 2000 berapa paspornya? Oh, enggak tahu Kurang tahu Duh Masa enggak tahu? Berapa tahun toko Biasanya Lima tahun? Saya enggak 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 itu Enggak Tahu matinya Pasporan itu Tahun berapa Karena enggak lihat Awalnya kan mau balik lagi ke Hongkong Ternyata sama suami enggak boleh Lepas enggak boleh kan di itu Dibawa sama suami Kira-kira kalau pasporan lagi itu bisa enggak? Bisa Tapi data saya semua asli Bisa Umurnya berapa sekarang? Bisa ya? Hah? Umurnya berapa? Umurnya 39 Oke Nek sampe manut itu bisa Nek sampe ngeyelan ya anggel Oh Sarannya cuma gitu aja Ya Jadi sampe ngeyelan bisa kantonis? Bisa Tapi paspor enggak dipegang ya? Yang ini Saya ini Kiki loh Dulu kan saya di Hongkong itu setiap Finis kontrak kan saya pulang Suruh bus pulang Finis kontrak pulang Jadi Kalau pulang itu transit-transit Pernah saya itu di imigrasi Waktu mau balik ke Hongkong ya Itu Sama imigrasi Singapur kalau enggak salah Itu diamankan Kenapa? Nah itu Saya kan enggak tahu waktu kan Awalnya kalau mau terbang kan sekitar jam 1 Eh ternyata di sini di cancel Di cancel terus Nyampe di Singapur itu Kira-kira Pagi saya berangkat ke Singapur Terus abis gitu di Singapur itu Kok ini itu jualnya ke Hongkong? Kalau enggak ada tiket ke sini kok nyampe sini tuh Kenapa? Saya kan enggak tahu itu Waktu dulu kan ada Narkoba-narkoba itu Dibikirnya sama imigrasi sana itu Saya Ya itulah kok Tujuhannya ke Hongkong kok nyampe Singapur ini Ngapain-ngapain Ternyata saya lolos di situ Nunggu Apa? Tiket Apa itu? Apa? Tempat duduk itu loh Saya tuh enggak tahu Saya ini harus nyampe kemana ini Saya hanya tanya kemana ini Agensi juga enggak bisa dihubungi Terus saya Itu ya Alhamdulillah Ada teman-teman juga Nyampe lah itu Di Hongkong itu Tapi bukan kursi saya Gitu loh Waktu itu Nah sebelah saya kan Ada si dada-dada itu bilang Ini topingan Apa suami saya Enggak jadi saya cancel Kok ada kamu Kenapa? Gitu Loh Saya kan enggak tahu toh Oke Sampai tutup Nonek cerita Sampai ntar rumah Iya Habis gitu yaudah Terus balik lagi Deksi dong Oke lah Lewat itu Saya kan takutnya Kalau Apa? Kenapa toh? Berlaku yang enggak baik Gitu loh Masalahnya paspor saya itu Kan Habis Pokoknya enek Sing ke Makau Saya ngecap ke Makau Iya toh? Itu Mungkin curiganya Dari imigrasi itu Terus ke Brunei Transitnya Pernah Pernah juga itu Kan dilihat gitu Dari paspor-paspor itu Terus yang mau saya tanyakan Kira-kira kalau enggak ada paspor lama Itu bisa enggak saya masuk ke PT lagi? Ya bisa Oh Intinya Indonesia itu bisa Sampai manut Sampai manut atau ngeyelan? Manut lah Butuh soalnya Butuh Ya harus manut Soalnya butuh Apapie Iya Iya Ini teman saya juga di sana ini Temannya di sini Oh Masih di sana Sampai dapat nomor kita itu dari mana? Dari itu Aku kan cari-cari itu Di YouTube Aku Iya Cari-cari di YouTube itu Saya Terus Ini Dapat nomornya Koko ini Ya kan Dapat nomornya TTTT semua Pak Koli ini Berarti Kepengennya ke sana Berarti wajahku Sampai ngerti ya Gimana? Wajah saya berarti Sampai tahu dong Apa? Wajah saya itu Berarti Sampai tahu Tahu lah Namanya juga Sandro-Sandro gitu Ini kan saya Punyanya Yang punya Yang nomornya Yang Yulis Cece Yang saya Simpen ini Oke Oke Siap ya Sampai enggak tahu Masa berlakunya Paspor samen terakhir Pokoknya Paspor raib ya Ya Oke Samen B Kalau potongan Membengkak Jangan komplain Karena kan Paspor hilang Oke Oke Tak jelasin Kata bujuku Karena Sampai paspornya itu hilang Karena Orang-orang Imigresi itu Sekarang Nyari duit Jadi Kalau paspor hilang Itu Dimintain Bayaran tambahan Ya Sekali lagi Jadi Jadi saya Bervariasi Bervariasi Macem-macem Loh Enek sih ngomong 5 juta Kan Kan Gue Paspor hilang Aku Gak ngerti Pokoknya Uang Indonesia Yuk Gue Gue Aku Heran Heran Ya Samen Samen ngerti Dewi ya kan Mbak Ini Sekali lagi Bukan 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 Kita itu Membengkakkan Potongan Sampean Tapi Itu Resikonya Ya Halo Ya Ya Jadi Aku Ngomong Ada yang 5 juta Ada yang 4 juta Ada yang 1,5 juta Tek Amal ibadah Sampai Nabi Ya Poling Tek 1,5 juta Kan Enak Gitu Loh Ya Kan Terlalu Samen Elek Ati Kan Ini So Jadi 5 juta Sekali Lagi Ini Gak Ngerti Pak Jokowi Ambil Pak Prabowo Jadi Presiden Anak Bu Jadi Makan Gratis Makan Kan Gratis Ya Mbak Makan Gratis Tapi Kan Berase Tuku Makan Gratis Tapi Berase Tuku Minyak Tuku Sembarang Kalir Kan Tuku Makan Yang Gratis Ya Jadi Kayak Gitu Nanti Paling Kita Minta Jadi Kalo Semen Mau Proses Nanti Semen Kirim Foto Semen Di Studio Kelihatan Sampai Kaki Nanti Kita Kasih Contoh Disini Langsung Di Follow Up Sama Fujoku Seperti Apa Terus Kaisu Jike Terus Semen Ceritakan Kaisu Jike X Kenalannya Secukupnya Fujo Umur Anak Wis Yang Yang Paling Banyak Pengalaman Pengalaman Sampai Nangongkong Jogopoy Blablabla Blablabla Wis Jadi Nanti Kita Sebarkan Kemajikan Dan Kebetulan Ini Ada Lumayan Banyak Ini Majikan KTP Sampai Punya Enggak Oh Enggak Sayang Yang Saya Pegang Itu Cuma KTP Tok Hongkong ID Ada Enggak ID Nya Juga Nggak Tantai Paspor Niku Kok KTP Hongkong Enggak Makanya Kira-kira Bisa Proses Enggak Kalau KTP Saja Bisa Bisa Oh Iya Bisa Tapi Yang Indonesia Kan Mesti Jaluk Komplek Jaluk Komplek Berarti Kan Kita Ngak Kali Sampai Nisong Bikin Sendiri Jaluk Surat Keso Kak Akte Semuanya Jadi PT Tidak Terlalu Ribet Paham Nggak Jadi Sampai Nggak Pasah Brongkoan Nek Gak Due Sampai Berusaha Nang Kantor Lura Nang Diduk Capil Nggak Ngolek Surat Yang Dibutuhkan Yang Dibutuhkan Itu KTP Kakak Akte Lahir Ijazah Buku Nikah Atau Surat Cerai Surat Izin Suami Nek Suami Nek Suami Keluarga Terdekat Siapa Gitu Oh Ya Paham Ya Itu Awalnya Kan Saya Ragu Bisa Nggak Saya Berangkat Lagi Masalahnya Paspor Apa Segala Macam Kan Nggak Tau Lah Kan Awalnya Mau Balik Terus Nggak Boleh Itu Sekarang Kan Saya Pegang Hanya Itu Aja Kalau Boleh Sekarang Kan Jadi Saya Bisa Mikirlah Untuk Positive Thinking Kesana Itu Bisa Gitu Ya Sampai Bujuan Apura Kalau Bujuan Sampai Ya Bujuan Maaf Hah Nanti Sampai Nggak Oleh Budal Bujuan Ya Ya Makan Itu Dari Dulu Nggak Boleh Balik Lagi Harusnya Terus Ini Kan Gini Selama 7 Tahun Dek Rumah Begitulah Dek Kampung Semuanya Juga Rupiah Terus Kalau Gini Gini Terus Gimana Aku Kan Ya Pengen Merubah Nasib Lagi Lagi Itu Terus Terus Bujuan Oke Nggak Bujunya Oke Nggak Bujunya Loh Bujunya Nggak Oke Kok Samen Maksud Budal Piy Pegatan Sik Bujune Sik Harusnya Begitulah Aku Telepon Pak Keserah Pun Kudua Mak Kak Kami Loh Aku Kan Enggak Pegang Apa Apa Toko Lagi Yang Megang Bujune Iya Semua Aku Saya Apa Ada KTP Doang Sampai Niki Sakjanya Bujuan Itu Juhannya Apa Buk Weng Sampai Diwai Rezeki Nggak Diop Nggak Lama Gak Itu Makanya Makanya Piy Sampai Mau Proses Ya Makanya Sampai Tahan Dik Dik Tantung Dengan Apa Pengennya Itu Di rumah Tapi Nggak Dikenafkai Sedangkan Anak-anak Sekarang Sudah Mau Beranjak SMP Kelas Tiga Satunya Sudah Mau Ke SD Terus Kalau Saya Terpuruk Dengan Keadaan Disini Kan Ya Gimana Lagi Kalau Aku Nggak Keluar Negeri Berarti Sampai Diajaki Cilik Tapi Radhi Radhi Ramuti KB Anak Di kampung Ini Akhir-akhir Ini Biasalah Ko Rumah Tangga Cuma Kan Aku Apa Itu Saya Itu Kayak Nggak 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 Gimana Ya Di kampung Dipikir-pikir Semasi Saya umur Segini Mikir Saya Sebelum Dua Tahun Lagi Umur 40 Saya Bisa Masuk Ke Hongkong Lagi Kan Aku Saya Harus Itu Gitu Loh Sebelum Lebih Tuanya Nanti Tuh Mbak Sampai Balik Saya Bilang Sampai Balik Itu Isau Makan Dirayu Bojuni Dilus Diselus Diselik Bendino Jadi Beniso Budal Oh Orang Sekarang Saya Ada Di Surabaya Ikut Adik Loh Berarti Nggak Karena Bu Juni Jadi Nek Sampai Lung Bu Juni Nggak Ngerti Masalahnya Kalau Suami Kan Namanya Cekcok Nggak Ngerti Untuk Saat Ini Tapi Saya Sudah Ijin Beberapa Kali Kali Beberapa Kali Paspor Itu Saya Minta Tak Boleh Sama Dia Nggak Boleh Intinya Nggak Boleh Balik Ke Hongkong Lagi Ya Sampai Gimana Sampai Gini Sampai Sampai Nggak Anak Sampai Kan Kena Di Hongkong Kan Ngeledai Kan Boleh Ketemua Sekarang Bu Eh B B B B B Ya Nggak Bisa Masalahnya Anak Kecil Orang B Sampai Sampai Ngan 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 Raya Barang Loko Anak Sampai B Orang Tua Boleh Boleh Aja Masih Muda Nggak Apa Itu Sama Orang Tua Saya Boleh Saya Pak Paham Paham Ke Surabaya Ini Paham Sama Sama Orang Tua Boleh Boleh Sama Suami Tidak Boleh Tengkel Tak Tengkel 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 Bojo Salah Pilih Tengkel 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 Ent Tengkel 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 Bersihkan Sayang Karo Sampai ya enggak oleh lo mau aduh-aduh dikeloninya Hai ayo kelonnya apa ya terima keloni takoh ini gilis ah pengennya mikir-mikirnya itu kedepannya anak sudah gede ya kalau lulus SMA minta kuliah terus gimana suaminya sampe ngetik suaminya sampe ngetik sampe ngetik suami sampe ngetik suami oh saya lo juga sempat pikiran gitu sama Nenek itu kan saya curhatnya juga sama Nenek eh kalau eh daripada cabai-cabai yu isbalang sakar muain dulu apa aku kena ngunin pak kestrah Pak kestrah yang ikul lo kosing biasanya untuk ngurus DKI itu lo aku ngomong tapi kan kasihan anak-anak juga lo iya iya hai 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 saya lupa nekat-nekat ke Surabaya ini ikut adik lo bisa main kerja apa di Surabaya saya kan enci ART juga ini pose pose kan enggak ada loyang Oh loyang kemana Amerika katanya Oh mending semen kok gak merok na Amerika loko baru nyampai kok gaji berapa di Indonesia ini sejuta aja gaji di Indonesia berapa jadi ART sekitar 2 jutaan ya cukup gitu loh jika terima cukup nyari sepuluh juta eh yo katanya dong kau lebih dari itu ya dengan kursi hari ini sembilan juta lima ratusan mau sepuluh juta kurang saidi bojo kupi gak sepuluh juta oke 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 jadi bojo ku minta sammen kirimin foto dan kaisu jike mumpung masikannya lomo kau sih jike iya ngerti orang umur apa gitu ya kok pokoknya eh lupa seh aku lecek seh nanti dikasih contoh nanti dikasih contoh sampe nah jatuh jatuh sing sang ngokyu Sandro ya ya hah ngokapin kapin apa ngok umur nih ngokamin kirim sekarang ngokin apa kirim sekarang enggak tahun depan mbak tahun depan oh gini loh mbak ya soalnya jemlin aku video terus dihitungin yoh nah ya pokoknya sih ngapi videonya jadi cekli tangan di delenang mejo baru sampen ngomong terus gini ya mbak saya enggak nguber tapi sampen ngirim kalau sampen ngirim sampen kooperatif sampen kepingin berarti sampen itu pasti yang ngejar bisa dipahami enggak ya saya yang butuh nah makanya kalau yang butuh itu bukan saya yang gerak ya yang gerak sampen karena sampen yang perlu yang minta dibantu kita bisa bantu tapi kalau sampen enggak ngirim-ngirim ini aku nage seolah-olah aku sing karep aku sing bolek paham enggak ya ya paham nah jadi mending sampen sing uber wajah aku sing uber ya masalahnya kemarin itu saya kan kok enggak ada respon ini saya masih di rumah itu kok enggak ada respon terus saya hari-hari lagi itu ada responnya juga tapi kan butuh semua itu gitu loh terus ini kebetulan kokonya kan masih info ini bisa saja kalau memang masalahnya begitu lah saya tetap semangat kok loh kalau saya enggak duwe data duwe pasport tak yuk iso duwe KTP tak yuk iso asli ini kenek semua kenek diatur Indonesia itu bisa diatur cuman sekali lagi ya sampen ini kan keluarga kami tidak menginginkan membantu prosesnya sampeyan tapi membuat rumah tangga sampeyan hancur itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya enggak bisa kita dapat rezeki dengan cara kayak gitu tapi ngerlok sampe ngerasa lah koyok gini hidup kayak gini lah aku terus biaya tadi nih aku ktk aku enggak ktk enggak bantu itu kan yuk justru itu saya mau keluar negeri itu untuk mempertahankan ibaratnya kalau saya luar negeri terus saya bisa sukses seperti dulu terus suami enggak gitu kan diselamat toko rumah tangga nih ya itu kan pikirannya sampeyan pikirannya dia kan saya enggak ngerti ya it's oke lah sekarang kita enggak perlu panjang lebar sampeyan bikin kaisu jike sama foto terserah sampeyan mau dikirimkan kapan nanti kalau bujuku mau ngirimi sampeyan biar dikirimin biar sampeyan punya contohnya biar kita segera kasih ke majikan kalau majikan ada cocok kita akan ngomong ke PT untuk bahwa anak ini enggak ada data ini ono-ono-ono dan macem-macem dan nanti PT-nya akan telepon sampeyan sampe dikongkon A dikongkon B dikongkon C sampe manut ojo rewel karena sampeyan sendiri enggak enggak ngelengkapi data sehingga duwe supaya gampang makanya kita ngatur ya enggak nah kita ngatur kadang PT enggak mau potongan gede potongannya tetap standar tapi sampeyan dikongkon gerak diw tapi ada juga PT ya sudah lah diingkutkan potongan kamu enggak usah gerak kemana-mana nah itu kan pastinya ada kesepakatan nanti PT karena saya kan di Hongkong saya enggak di Indonesia saya di Hongkong ini ya kan otomatis kan kalau yang di Indonesia urusannya orang PT yang urusi bisa dipahami ya aku sih aku sih bisa memahami kesulitan sampeyan aku bisa pahami tapi negorone dewe kan ya kayak gini kita sama-sama tau lah iya negara konoha itu kan kayak apa bentuknya negara kita itu koyok ye enggak usah saya cerita kan sampeyan bisa paham dewe to iya kan sampe korupsi ya 271 triliun tapi awa-awak ini apa aneh ini dikorupsi iya oke wis oke wis sekarang sammen silahkan terjemahkan mumpung majikan loihang ke Amerika manfaatkan waktu sammen kirim semuanya supaya kita bisa berpikir lebih lebih baik lagi untuk memberikan jalan buat sampeyan oke ya oke gitu aja ya nanti WA-WA tolong konten youtube saya sampe boleh komen-komen biar tambah pinter tambah ngerti tambah paham sudah saka dari kemarin pas nemuin itu kan disitu ada nomor banyak kalau enggak yang satu yang satunya kalau enggak satu satunya kita punya 3 hp soalnya nomornya beda-beda oh ada 4 1, 2, 3, 4 ada 4 hp oh ini mau tanya kok kira-kira PT-nya deket di deket sini enggak di Surabaya gitu ya sudah gini loh mbak sampeyan gak usah mikirin PT-nya yang penting bisa ya kalau sampeyan diputuskan untuk keluar untuk ngurusin semuanya enggak bisa hidup di dalam yowes sampeyan harus ngambil resiko itu gitu loh kan saya tadi bilang proses itu bisa penting manut ya oh just akar PDW ya kan ya ya sampekan kan nonton konten saya di konten saya ya kan enggak ada yang kami bohongi kami mukanya kelihatan mbak ya sekali lagi dan saya bikin konten enggak 1, 2 6 ribu video ya sampekan tonton terus itu enggak kemput terlalu tahun sampekan telur kontenku makanya ya sekali lagi makanya biar enggak beli kucing dalam karung sampe lihat lagi anak ini ngomongnya kayak gimana sandro ini model menungsannya kayak gini wongi enggak haplek enggak terus dibaca komennya sampekan cari komen-komen yang enggak baik kalau baik enggak usah dipikirkan kalau ternyata komennya pada baik semua berarti pikirannya sampekan bisa kesimpulan dong saya nemu dalang terus sampein dipertemukan dengan saya dan bisa ngangkat telepon sudah berapa hari itu sampein percaya itu takdirek gustiala apa hanya begitu saja halo ya ya saya ditakdirkan untuk telepon sampein atau sampein telepon tak angkat itu itu takdirek gustiala apa kebetulan aku kalau hidup aku enggak pernah aku enggak pernah percaya yang namanya keberuntungan dan kebetulan yang aku percaya kalau aku berbuat baik aku pasti diberikan jalan yang baik itu aku jadi kebetulan nasib itu ditentukan perbuatan baik kita jadi bukan kebetulan bisa dipahami bisa ya bisa kita tutup terserah sampein ngirim hari ini besok lusa tahun depan terserah sampein pokoknya aku enggak ngubel oke 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 sehat selalu buat sampein semangat yang rukun dengan kuatnya jangan ada yang berantem berusaha berdoa sama Tuhan yang manusia sama gustiala mudah-mudahan tujuan baik sampein ingin memperbaiki ekonomi keluarga diberikan jalan yang bagus saya menunggu sampein di hongkong oke ya oke kita aja ya oke sehat selalu mbak matur sembah nuun oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke teman-teman semua ya 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 sekali lagi gak bisa ngomong ya saya udah sekali lagi apapun itu banyak sekali persoalan pokoknya gitu aja dari saya tetap semangat keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye-bye 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 bye-bye